selamat menikmati like, share, and subscribe channel Ragged Indonesia check it out oke teman-teman Ragged Indonesia kali ini tim Ragged Indonesia akan berbagi tips pada teman-teman membedakan Wrangler original dengan Wrangler fake atau kawi ya sebelum kita masuk ke pembahasan Wrangler merupakan salah satu denim buatan Amerika yang sangat terkenal ya bahkan sudah sangat populer karena sebagaimana kita ketahui bahwa Wrangler berdiri sejak tahun 1947, jadi sudah sangat lama ya, dan memang Wrangler ini awalnya dibuat untuk para pekerja kereta ya pada awalnya, oke langsung saja kita masuk ke part per part dari Wrangler, ini adalah Wrangler original bisa dilihat Wrangler original, kita ada dua unit ya, disini ini ada dua unit, nanti kita lihat untuk cutting-nya seperti apa ini yang original pastinya dan satu lagi, kita akan lihat yang fake-nya atau yang kawi nah ini Wrangler yang kawi bisa dibedakan ya kita akan masuk ke part per part-nya supaya lebih detail dan jelas dimanakah letak perbedaan antara yang original dan yang kawi yang pertama kita lihat dulu yang original untuk yang original bisa dilihat ada patch leader pada bagian back pocket-nya dan ini merupakan kekhasan dari Wrangler kebanyakan denim-denim meletakkan patch leader-nya di bagian bed loop ya disini tapi untuk Wrangler mereka membuat di bagian back pocket-nya pada bagian ini dan ini bisa dilihat kekhasannya ada tulisan brand-nya yaitu Wrangler materialnya kulit ya ini bisa dilihat brand-nya ini terukir seperti ini ya seperti ini dan stitch-nya sangat rapi ya pada bagian leader patch-nya ini sangat rapi ini yang original sementara yang kawi bisa kita lihat dia juga memiliki leader patch juga sama di bagian back pocket-nya sementara yang kawi ini semacam sablonen seperti ini ya untuk ukiran tulisannya ini berbeda dengan yang original kalau yang original memang seperti dicap seperti itu dicap pada bagian kulitnya tapi pada yang kawi ini berbeda ini sangat kelihatan kalau kita lihat secara detail dan kemudian pada bagian stitch leader patch-nya ini berbeda ya tidak rapi sudah kelihatan bahwa ini adalah yang kawi untuk bagian arc-nya pada Wrangler arc-nya itu berbentuk huruf W seperti ini untuk yang original bisa kita lihat stitch-nya ini sangat rapi dan arc-nya ini dia jaraknya ini tidak jauh ya artinya tidak lebar seperti itu ya ini bisa kita lihat sementara yang kawi ya ini yang kawi dia juga berbentuk huruf W tapi stitch-nya ini bisa kita lihat berbeda ya seperti yang original tadi dan pada bagian arc-nya ini dia agak melebar seperti ini dan dari segi kerapihan bisa kita perbandingkan antara yang original dan kawi seperti ini baik kemudian yang harus menjadi perhatian kita pada bagian bed loop pada bagian bed loop ini merupakan ikonnya dari Wrangler ya dimana bed loop yang dipasang pada jeans Wrangler ini berjumlah 7 ya kita hitung ya sama-sama ini yang original pertama kita lihat yang original dulu ada 4 bagian belakang ya ini 1 2 3 4 jumlah 4 kemudian di samping sisi sini 5 6 7 jumlahnya 7 pada yang original dan ini juga ada yang original juga ini yang original juga jumlahnya juga sama 7 1 2 3 4 5 kemudian 6 dan 7 itu yang original itu yang original baik kemudian kita akan lihat yang kawi ya pada yang kawi jumlahnya 1 2 3 kemudian depannya 4 5 ya dari bed loopnya saja sudah kelihatan bahwa yang kawi jumlahnya berbeda dengan yang original ya kemudian setelah kita lihat bed loop pada bagian stitch bed loopnya untuk yang original dulu ya biar memudahkan ya original hampir sama seperti pada Levi's bagian bed loopnya ini sangat rapi ya bisa kita lihat gerapihan dari stitch pada bagian bed loopnya ya sementara yang kawi ini bisa kita lihat perbedaannya ini yang kawi jadi berbeda tidak presisi antara 1 bed loop dengan bed loop yang lainnya dan ini yang originalnya baik kemudian kita akan lihat bagian depannya ya ini bagian depan dari wengler pertama kita akan lihat bagian coin pocket ya nah biasa pada wengler dikenal dengan deep watch pocket pada wengler yang original dulu ya ini yang original seperti ini jadi dia agak melengkung ke bagian dalam seperti ini dan memang ini didesain untuk menyimpan jam jam dan coin pada wengler seperti ini stitchnya kelihatan ya dan juga disini ada nam tagnya wengler dan ini ada leader nya tapi pada jenis yang lain dari wengler yang original juga tidak harus mesti kulit ya dia ada juga yang kain seperti itu tapi dia fontnya bisa terlihat dengan jelas ya itu untuk bagian deep watch pocket wengler nah sementara yang kawi ini bisa kita lihat bentuknya ini persegi ya berbeda dengan yang original tadi ini kalau kita lihat biar lebih jelas kelihatan ya perbedaannya deep watch pocketnya berbeda sangat berbeda baik kemudian kita beralih ke bagian revet revet pada wengler original dia ada ukiran ya ukiran nama dari mereknya yaitu wengler dan ini sangat rapi font yang digunakan ukiran-ukiran fontnya sangat rapi seperti ini setiap revetnya jika kita lihat secara detail bentuknya sama ya fontnya juga sama tidak ada yang berubah fontnya ini bisa dilihat revet-revetnya sementara yang kawi revet yang digunakan ya juga ada tulisan wengler tapi berbeda ya dan dia tidak timbul tulisannya model cap seperti itu dan tidak rapi font yang digunakannya dan ini bisa kita lihat secara detail setiap revet yang digunakan pada wengler kawi setelah kita lihat bagian revetnya kita akan lihat bagian back revetnya ya bagian back revet untuk yang original dia kelihatan ya ada bundaran seperti ini lingkaran lingkaran pada setiap back revetnya sementara pada yang kawi yang kawi dia polos seperti ini pada yang kawi polos seperti ini saja jadi tidak ada kekhasan ya yang diberikan pada yang kawi jadi itu tips buat kita bahwa ini yang kawi ya untuk membedakannya pada bagian sampingnya pada yang original dia memiliki double stitch seperti ini jeansnya ini lebih kokoh ya samping kiri dan kanannya double stitch sementara pada yang kawi dia tidak menggunakan double stitch ya ini bisa kelihatan dengan jelas perbedaannya kemudian pada bagian zippernya ini juga ada perbedaan yang sangat mencolok ya ini bisa kita lihat pada bagian zippernya untuk yang original pada bagian zippernya ini yang pertama dia ada cap atau logo ya huruf w pada bagian zippernya ini huruf w ini menandakan adalah wengler ya kemudian saat membuka atau menutup bagian zippernya ini terasa lebih smooth ya ketika kita membuka dan menutupnya berbeda dengan yang kawi pada yang kawi juga ada huruf w tapi berbeda pertama dari ukirannya ini sangat kelihatan sedikit asal-asal ya kemudian ketika kita membuka dan menutupnya ini tidak smooth ya jadi agak berbunyi dan terasa kasar itu untuk bagian zippernya perbedaan yang original dan kawi baik kemudian kita lihat bagian ruf logo buttonnya yang pertama yang original dulu untuk yang original dia ada yang seperti ini ada beberapa varian ya untuk yang ruf logo buttonnya pertama ada yang model seperti ini dan dia ada ukiran wengler ya disininya kemudian untuk model lainnya ada yang flat seperti itu tapi ada ukiran logo wenglernya dan ukirannya itu kalau yang original itu sangat rapi ya rapi dan fontnya itu setiap font sangat presisi itu yang original sementara yang kawi dia seperti ini dia flat juga dan ada ukiran wenglernya tapi dari segi material yang digunakan ini sangat berbeda ya dan ukirannya tidak presisi ini bisa dilihat perbedaannya sangat mencolok ya untuk ruf logo button kemudian kita meralih ke bagian dalamnya pada bagian waistnya ini dia ada tag ya name tag dari wengler seperti ini dan ini menjadi khas dari wengler ya jadi dia ada mereknya wengler kemudian vegas ini merupakan istilahnya seri ya jadi untuk membedakan vegas ini termasuk untuk model skinny ya istilahnya vegas yang lainnya bisa dilihat di website-nya wengler ya kemudian untuk yang kawi yang kawi dia juga ada name tagnya ya tapi berbeda dia hanya di bordir seperti ini saja jadi ini sudah sangat menunjukkan ke kawiannya ya dan bordirannya ini juga sangat tidak rapi ya bisa kita lihat perbedaannya kemudian masih bagian dalamnya yaitu product care instruction bagian product care instruction dari wengler ini untuk yang original dia kelihatan ya ini dari brandnya kemudian ada sizingnya kemudian ada bahan bahan yang digunakan materialnya apa gitu seperti itu ya itu juga disebutkan di bagian product care instructionnya kemudian juga ada merek buatan dari mana seperti itu ya pabriknya itu juga ada di bagian product care instructionnya sementara yang kawi ini juga ada tapi dia letaknya bukan bagian dalam bagian waistnya ya tapi dia di bagian zippernya ini dekat bagian zipper dan ini berbeda pastinya ya untuk formatnya sih sama ya format dari product care instructionnya sama ada brand ada material yang digunakan ya tapi letaknya itu berbeda dan itu sudah menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dari original dan yang kawi seperti itu perbedaan lainnya yang mencolok yaitu bagian waistnya dia kalau dari dalam kita lihat ada chain stitch ya chain stitch yang sangat rapi gitu untuk yang original sementara yang kawi chain stitchnya tapi dia ada tiga gitu ya double yang bagian bawah dan single bagian atas walaupun dia menggunakan chain stitch untuk rapihannya ini sangat berbeda dengan yang original maka itu menjadi salah satu tip yang bisa kita perhatikan dalam memilih wengler original dan wengler kawi baik teman-teman raga Indonesia wengler original dan wengler kawi tadi secara detail sudah kita lihat bahwa perbedaannya sangat mencolok ya sangat mencolok dan memang secara umum bisa kita simpulkan bahwa perbedaan yang pertama bisa kita lihat di bagian leader patchnya kemudian yang kedua pada bagian arcnya yang rapi dan yang ketiga pada bagian bed loop bed loop untuk yang original itu berjumlah 7 sementara yang kawi dia berjumlah 5 itu perbedaan yang sangat mencolok antara wengler original dan wengler yang kawi kemudian tips yang keempat kita bisa melihat bagian refitnya refit yang original lebih rapi sementara yang kawi tidak dan kemudian yang kelima kita bisa melihat bagian deep watch pocket deep watch pocket yang original dia berbentuk lebih melengkung ke dalam sementara yang kawi itu berbentuk persegi seperti itu ya nah itu menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok kemudian yang lainnya yang keenam kita bisa lihat pada bagian zippernya zippernya yang original lebih smooth ketika kita membuka dan menutupnya sementara yang kawi tidak dan yang terakhir kita juga bisa melihat pada bagian name tagnya name tag untuk yang original ada disebutkan identitasnya dan yang kawi tidak seperti itu oke itu sedikit tips dari tim ragu Indonesia mengenai perbedaan wengler original dan wengler yang kawi dan bagi teman-teman yang memiliki tips tambahan silakan ditambah di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi ilmu oke teman-teman jika ada saran dan kritik yang bersifat membangun silakan komen di kolom komentar and don't forget like, share, and subscribe channel Ragu Indonesia see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati